Anjing ini disebut dalam Al-Quran Dimuliakan bersama para orang alim Dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Hanya karena dia nunggu di depan goa Ashabul kahfir Kalau anjing yang hina itu aja Karena jaga seorang yang alim mendapat kemuliaan seperti itu Bagaimana manusia yang menjaga Cucu-cucu Rasulullah SAW Jadi yang ingin saya sampaikan Yang enam wafat ini Tak perlu ditangisi Yang perlu diiri Doakan Supaya mereka dihapuskan semua dosanya kalau ada Dan mereka kita doakan Mudah-mudahan kumpul bersama Rasulullah SAW Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah wa syukurillah Ala ni'matillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyiduna Muhammad ibn abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Ma'asir al muslimin wa jumratal mu'minin Rahimakumullah Waktu saya masih di Palestina Yerusalem Yerusalem Tel Aviv Kaifah Java Yang paling lama ya di Yerusalem Pernah Ramadan disana Selama 30 hari Tahun berapa tuh ya Ya masih belum tua kayak ginilah Ada candaan mereka yang gak akan pernah saya lupa Nah kami lagi duduk di lorong rumah-rumah tua Lagi duduk Terus becandanya tuh Bikin saya buang muka untuk menyeka air mata Mereka sih enggak Kalau kita bercandanya bulan Ramadan Ntar sore Buka puasa Pakai apa Gitu Bahkan ada acara ngabuburit segala Naik motor cari bahan untuk buka puasa Madinah lain lagi Duduk rapi di masjid Orang-orang kaya pada edarin makanan Biasanya biskuit sama korma Minumnya kopi Atau teh Atau zam-zam Begitu juga yang terjadi di Mekah Dan sekitar penduduknya Untuk di Yerusalem beda Ketika jam 3 Gitu Mereka berkata Siapa diantara kita yang buka puasa bersama Rasulullah SAW Maksudnya siapa yang siap-siap syahid Itu candaan mereka Kalau mereka lagi terawih Apa lagi yang dikatakan Mudah-mudahan saya nanti sahur bersama Rasulullah SAW Itu candaan mereka Maka pada malam hari ini Saya katakan Untuk syuhada yang 6 itu Mereka sedang bersama Rasulullah SAW Sudara sekalian yang dimuliakan Allah Seekor anjing Seekor anjing Yang Ya apa sih seekor anjing Tapi anjing ini Disebut dalam Al-Quran Dimuliakan bersama para orang alim Dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Hanya karena dia nunggu di depan goa Ashabul kahfi Kalau anjing yang hina itu aja Karena jaga seorang yang alim Mendapat kemuliaan seperti itu Bagaimana manusia yang menjaga Cucu-cucu Rasulullah SAW Jadi yang ingin saya sampaikan Yang 6 Wafat ini Tak perlu ditangisi Yang perlu diiri Yang perlu diiri Tak perlu ditangisi Doakan Supaya Mereka Dihapuskan semua dosanya Kalau ada Dan mereka kita doakan Mudah-mudahan kumpul bersama Rasulullah SAW Assalamualaikum Assalamualaikum